Bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia Pemirsa TV One yang dirahmati Allah kembali lagi Lebaran di rumah Mama Dede Masya Allah silahkan Mbak Fenita mau nanya lagi sama Mama boleh Aduh sebenarnya banyak nih mau ditanyain ya apalagi menyangkut bulan suci Ramadhan terus Lebaran gitu Mah pertanyaan lagi nih Mah gimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadhan kemarin itu kita udah jalanin itu bagus banget gitu Ada gak tanda-tanda bahwa kita tuh emang udah ngedapetin apa namanya pahala-pahala di seluruh bulan suci Ramadhan Terus misalnya dapet malam lato kadar gitu itu ada tanda-tandanya gak sih Mah? Tanda-tandanya diantaranya Kalau memang benar kita melakukan itu baik sesuai dengan aturan agama Mudah-mudahan diterima oleh Allah semoga ya Kalau yang pasti mah tidak ada Tapi ada sebagian diantaranya keberkahan Apa sih yang namanya keberkahan? Tumbuh dan tumbuh Misalnya Orang ini sekarang melakukan kebaikan Begitu berhenti Enggak berhenti Stop dari ini Berkembang lagi makin baik Berkembang lagi makin baik Jadi tidak ada tidak ada jeda Berbuat baik nyambung kebaikan Nyambung kebaikan Nyambung kebaikan yang lebih baik Itu tandanya Puntan Di antaranya suka ada orang Sekarang berbuat baik Karena pengen dilihat oleh orang Ya Allah Lalu dia berbuat jahat lagi Berbuat baik lagi Jahat lagi Itu enggak barokah Yang barokah berbuat baik Diikuti dengan kebaikan Diikuti dengan kebaikan Diikuti dengan kebaikan Yang lebih besar Lebih besar Lebih besar Itu diantara Tanda Hidup kita Ibadah kita Barokah Jadi semakin baik Semakin baik Tumbuh Tumbuh Mekar Mekar Seperti pokona Bermanfaat Betul Itu yang tumbuh Makanya Tumbuh dan berkembang Keberkahan itu Tumbuh dan berkembang Jadi makanya Sekarang berbuat baik Enggak stag Nyambung dengan kebaikan lain Nyambung dengan kebaikan lain Sesungguhnya Habis keusahaan Ada kemudahan Sesungguhnya Habis keusahaan Ada kemudahan Lalu dia mengerjakan Suatu pekerjaan Setelah mengerjakan Pekerjaan Dengan sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Hanya kepada Allah Mereka berharap Jadi maksudnya apa Mengerjaan Tidak setengah hati Apalagi Seperapat hati Setengah aja kagak Benar-benar Dengan sungguh-sungguh Dikerjakan Hanya karena Allah Dari Allah Untuk Allah Hanya kepada Allah Mereka berharap Nyambung Terus berbuat baik Enggak mikirin Orang kementer apa Emang gue pikirin Baik terus dia Itu ketahuannya Begitu disitu Hasil dari apa Yang kita lakukan Kebaikan 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 Masya Allah mudah-mudahan Kita bisa jadi orang seperti ini Amin Dan kita Wajib berusaha Ke arah situ Karena ini Diusahakan oleh diri kita Guraan setan Di mana-mana ada Kita yang berusaha Yang bekerja Mengarah ke situ Mohon perlindungan kepada Allah Karena guraan setan Pasti ada Dari depan Belakang Kanan-kiri Dengan kira berbuat baik Minta dengan Allah Kepada kita Agar kita diberikan kekuatan Diberikan pemahaman Terus Karena banyak orang Yang makin baik Makin baik Makin baik Ada orang yang habis baik Jadi jelek Itu yang salah Endingnya ya Bad ending Mbak Fenita Tadi suruhnya mama Kita kasih kesempatan Jamaah untuk bertanya juga Oh iya dong Boleh-boleh Mungkin Jamaah mau bertanya Ke Mbak Fenita juga boleh Ya persilakan Silakan Yang mau bertanya Silakan ibu-ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Rina Dari Majelis Taklim Arodoh Taman Manggis Indah Depok Maka ibu Dina Galau ma Ada apa Bu Dina Mau bertanya nih ma Bagaimana kita Menjaga Sikap untuk Menjaga keimanan kita Setelah Di bulan Ramadhan ini Oke Makasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Lina Rasul menyatakan Aliman Yajid Naik turun Edan Eling Tau gak Tau gak Edan Eling fan Angot-angotan Angot-angotan Edan itu gila Eling itu sadar Angot-angotan Sekarang lagi Eling Lagi sadar Saya sebagai hamba Allah Sebagai orang yang beragam Islam Sebagai orang yang beriman Harus begini Begini lagi ngaji Lagi mantep Pulang ngaji Apa mantap Enggak Tapi kadang-kadang turun Naik turun Nah Bagaimana Memantapkan iman Yang pertama Majalisu solehin Selalu duduk dengan orang-orang soleh Kenapa lingkungan Sangat dominan Memberikan warna Kepada kita Ya ayuhal dadida Amanu taqloh Wa kunu maasodikin Hei orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Dan selalu duduk Dengan orang-orang yang benar Yang jujur Yang soleh Kenapa Coba lihat Pergaulan Akan berpengaruh dengan kita Kalau kita orang yang beriman Bergaul dengan orang beriman Makin mantap iman kita Insya Allah Kalau kita orang soleh Bergaul dengan orang soleh Makin mantap iman kita Insya Allah Kalau bergaul dengan yang salah Ikut salah Awalnya mungkin Nggak ikut-ikutan Isi anusalah Bergaul tiap hari Tiap hari Merasa tidak salah lagi Benar ngikut kegabung Makanya yang pertama Majalisu solehin Yang kedua Mbak Rina Tadabarul Quran Mentadaburkan Quran Quran tidak cukup dibaca Tapi ditadaburkan Ayatnya baca Terjemahnya apa Maksudnya apa Tujuannya apa Isinya amalkan Dalam hidup kita sehari-hari Inilah mentadaburkan Al-Quran Karena Al-Quran adalah hidayah Saru Ramadhan Dengan iman kita Dengan khulwul batin Banyak Memosongkan perut Selain puasa wajib Puasa sunat Kenapa? Dengan kita berpuasa Terasa lapar Ya Allah Tadi jam 4 Udah sahur Sekarang lapar Apalagi pakir miskin Timbul kasih sayang Dengan puasa Ya Allah Jam 1 jam 2 Aus banget Tadi jam 4 Udah minum Kenyang Sekarang aus Apalagi pakir miskin Kita mikir Kalau kita puasa Dur maghrib Makan Nasi pulen Empuk Nenek kan Ngiginya roheng Jadi empuk Panggang hayam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kalau enggak Goreng cumi yang hitam Enak banget Untung udah lebaran ya Pakir miskin Tidak tahu jam berapa Yang mereka makan Tidak tahu apa yang mereka makan Timbul belas kasihan Bagi beras Bagi makanan Bagi uang Buat mereka beli laukan Itu disitu Yang keempat Memantapkan iman kita Kiamul lele sulat malam Waminah layli Patahajad bihinna Pilatalak Pada tengah malam Bangunlah kalian Kerjakan semua yang malam Agar harkat Dajat kalian naik Di hadapan Allah Ini resep Oke Ibu Lina Resep dari Mama Dede Tadi ada empat Apa aja tuh Bulina Ya Bila Pertama berkumpul Sama orang-orang soleh Lingkungan Yang kedua Tadabur 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 Puasa sunat yang banyak Ya puasa sunat Yang keempat Malam Sholat malam Hebat Lulus dia Sama bedu Sama bedu Sama bedu Tadi yang pertama Berkumpul Sama bedu Sama bedu Soleh Makanya dia nanya lagi Tadi Tadabur 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 Banyak mencari Tadabur Tadabur Bacakan Al-Quran Kemudian mengosokkan berut 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 udah penuh banget nih Ya Hebat Banyak-banyak salat malam Ya hebat Lulus ya bang Makasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga ibu linda Temen-temennya banyak yang orang Yang soleh ya bu ya Amin Kalau yang gak soleh Yang banyak orang jangan ditemenin bu Jangan Rugi Oke deh kalau gitu Nanti kita lanjutin lagi ya Oke siap Bapani Mama Mas bedu Dan juga jamaah Tentunya nih Ibu-ibu Bapak-bapak Yang ada di rumah Mungkin sekarang lagi nonton Sambil nikmatin opor ayam Nah jangan kemana-mana ya Kita lihat dulu Pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Masih di Lebaran Di rumah Mama Dede